Anda punya mental block gak bakal jadi orang sukses. Semua orang hebat itu udah menerobos mental block. Orang sukses sudah pasti karena gagalnya berulang-ulang. Halo, jadi kalau baru sekali gagal, dua kali gagal, Anda udah gak mencoba. Anda mencari sona aman Anda, Anda menjadi males, menjadi pasif, takut. Itu mental block. Anda gak bakal jadi apa yang hebat, gak bakal. Mimpi boleh besar, tapi mimpi tinggal mimpi. Mental block dibentuk dari apa lagi? Dibentuk dari perkataan. Saudara bangsa Israel ketakutan sedemikian rupa sampai mereka bilang begini. Ah lebih baik lah kami balik ke Mesir, udah. Atau mati, tewas di Padang, Gurun. Iya. Mereka pikirannya jahat sama Tuhan. Waduh Tuhan jahat banget sama kita. Tuhan pakai musam mimpin kita keluar dengan maksud supaya kami dan anak cucu kami mati disini. Jahat sekali pikirannya. Itu mental block. Kenapa? Karena kebentuk dari pengalaman apa? Perbudakan 400 tahun. Sulit percaya. Bahwa mereka bisa nikmati yang sungguh amat baik. Itu sulit banget. Enggak lah kita udah memang jadi budak itu memang paling cocok buat kita gitu. Enggak bisa percaya untuk sesuatu yang lebih hebat. Coba kita sambil evaluasi ya. Hanya 12 orang yang pergi mengintai. Pulang ngasih laporan. Yang duanya berdiri di sisi Tuhan. Yang besar sehingga dia lihat raksasanya ke kecil. Yang satu berdiri di sisi hantu. Hantunya kecil. Jadi dia lihat raksasanya apa? Besar. Yang satu bingung juga sama yang satu. Kok dia lihat raksasa ya? Kok aku gak lihat raksasa ya? Karena dia dari posisi Tuhan yang besar. Yang satu cerita. Aku lihat raksasa. Karena dia ada dari posisi hantu yang kecil. Sedara berpihak pada siapa nih? Hantu atau Tuhan? Tuhan atau hantu. Itu mempengaruhi cara pandang. Nah sedara perkataan ini luar biasa pengaruhnya. Bayangkan perkataan minoritas. Bisa mempengaruhi mayoritas. Jangan main-main dengan kuasa perkataan. Bayangkan jutaan orang. Konon jutaan orang yang dipimpin sama Musa itu. Dengar laporannya. Kita tidak dapat masuk pengalahkan mereka. Sebab mereka kuat-kuat. Mereka raksasa. Kita seperti belalang. Mereka dengar apa tuh? Perkah. Data dan informasi. Jadi hati-hati dengan perkataan data dan informasi yang masuk. Karena kalau itu terus masuk, terus masuk. Kata Hitler. Jangan pakai. Ini hati-hati teori Hitler ini. Ini benar ini teori Hitler. Sebuah kebohongan yang terus-menerus diucapkan, diperdengarkan. Maka kebohongan itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi hati-hati. Input. Input yang kita dapat dari media sosial. Hoax-hoax itu. Itu terus yang membar diri kita. Itu terus yang kita dapatkan. Maka, oh ya benar ya. Si A begini, si B begini, oh si C begini. Orang yang dapat inputan, data informasi dari media. CNN, CBN, apalah macam-macam. CC semua tuh TV-TV. Berbagai berita. Jarang ada berita itu kabar baik. Kebanyakan berita. Karena konsumsi terbanyak orang kalau berita. Adalah ketika ada kabar. Kabar buruk. Maka orang akan senang. Mengkonsumsi media. Tapi kalau enggak ada kabar buruk. Jarang. Orang kurang, animo orang kurang. Ya. Jadi kalau kita terus, terus ngisi diri kita dengan perkataan-perkataan, data informasi yang buruk. Kita tidak mungkin cuaca semakin panas. Ya memang ini dimana-mana cuaca semakin panas. Oke, kita enggak bisa sangkali realitas juga. Apa benar ada raksasa bisa juga. Benar ada raksasa. Tapi kalau semua penduduknya, negeri itu memakan penduduknya ya berarti itu kanibal semua saling makan-memakan di antara mereka. Menurut saya itu lebay. Enggak begitu juga. Iya kan? Tapi bahwa ada kenyataan itu ya fakta itu oke. Kita enggak bisa menyangkal fakta bahwa oke El Nino udara tambah panas. Jadi kalau saudara sekarang AC seperti ini juga membuat kita panas ya. Karena memang di luar Pak, panasnya luar biasa. Iya. Itu realitas. Tetapi kita mesti set cara pandang kita. Jangan ikut-ikutan cara pandang dunia. Jadi perkataan itu hati-hati secara. Itulah sebabnya Mas Mur bilang, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo. Karena kalau kumpulan pencemo, kerjaannya ngata-ngata yang orang ngeritik, fitnah, gosip. Gak ada di antara kita. Kita mesti jadi gereja yang sehat. Ingat kita harus memandang kita sebagai satu keluarga, kakak adek sederah aku. Kalau sebagai kakak adek gak elok, gak asik kalau saya kemana-mana cerita. Wah Yanti itu ya. Wah. Yanti itu kok mau sama suaminya itu ya. Wah itu bila-bila suaminya itu. Wah tukang main perempuan. Sedara-sedara. Itu bukan saja gak elok. Gak pantas kita ngomongin di keluarga kita. Gak pantas kita kemana-mana cerita keburukan, kekurangan, kejelekan keluarga kita. Kakak, adek kita. Betul? Kita sedang mempermalukan diri kita, menghina diri kita sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Anda perlu orang-orang yang suportif di dalam perjalanan ini. Orang-orang yang bisa menerima kelebihan dan kekuranganmu dan dirimu apa adanya. Orang-orang yang tetap berkata maju, kamu pasti bisa. Tapi kalau sama temanmu kelihatan baik, tetapi yang selalu bilang gini. Ya sudah lah kamu gak usah mimpi siang bolong lah. Itu gak bakal jadi lah. Itu gak mungkin. Udah lah kamu bekaca dulu lah. Lihat mukamu dicermin. Kamu gak cocok lah, gak pantas lah. Udah lah gak usah mikirin. Terus mematakan impian-impian kita. Terus tidak memotivasi dan mendorong kita. Tetapi menarik mundur kita. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah orang-orang yang tahu anda mungkin punya kekurangan. Tahu anda punya keterbatasan. Tapi dia selalu mampu untuk menolong anda. Dan memotivasi anda untuk terus maju. Carilah orang-orang seperti itu dalam perjalanan suksesmu. Sebab perkataan itu bisa menghalangi anda masuk ke tanah perjanjianmu. Dan menikmati yang terbaik. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus jadi orang-orang yang positif. Dan menemukan orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif bahkan bisa melihat kelebihan di tengah kekurangan kita. Orang-orang yang positif bahkan bisa melihat kekuatan di tengah kelemahan kita. Wow keren ya. Nah jadi perkataan ini penting. Karena Tuhan berfirman semuanya tercipta. Betul gak? Perkataan. Tuhan ngomong jadi. Coba ingat-ingat perkataan-perkataan apa yang pernah masuk, yang kau terima. Dan kemudian jadi mental blockmu. Harus bongkar semuanya. Harus bongkar. Itu merugikanmu. Membunuhmu dalam perjalanan sukses. Terima kasih.